Barang siapa beribadah pada Liatul Qadar? Karena beriman dan menuntut pahala, niscaya diampuni baginya akan barang yang terdahulu daripada dosa-dosanya Nah, makanya orang itu bisa menunggu adang-adang Liatul Qadar itu pertama bisa kita habis bersih walaupun kita tidak tahu bahwa itu malam Liatul Qadar, kita masih harus tahu kita ini harap benar tanda-tanda-tanda banyu itu tidak di jalan, ibarat sungai itu angin-angin terhenti jadi adang-adang, tanda-tanda kebesaran Allah ini, tidak usah, asyik beribadah saja, bila kebetulan hari itu turun, Liatul Qadar dapat kita anunya, pahalanya, dan kelebihannya pada masih harus kita melihat jangan yang adang-adang bergerak-gerak, eh ya, kasakut saja tidak usah tidak usah kita orang wala, tidak usah asal beribadah saja, ya sudah, niat bujur akan nah, ini persambungannya pulang nah, nah, artinya sepaling tinggi mertabat menghidupkan malam Liatul Qadar nah, ini paling bagus jasidin, paling abdal bahwa menghidupi akan sekalian malam dengan bermacam-macam ibadah seperti sembahyang baca Qur'an berbanyak berdoa nah, diantara doanya yang mengandung atas perkataan Allahumma inna ka'abun kirim tuhibbul afafafu'anni itu rancang paham hafal juga gitu lah rancang mendengar yang artinya ya Allah bahwasannya engkau pamaapan lagi pemurahan nah menyukai akan maaf maka maafi ulihmu daripadaku nah, itu paling paling abdal kita tuh macam-macam ibadah diisi tiap malam paling abdal nah, ini pertengahannya yang sadangnya kita kadang terlalu ekstrim nih ayyuhji'a mu'zhamal layli bimadukir artinya dan yang pertengahan bahwa ia menghidupi ia akan kebanyakan malam dengan barang yang tersebut arti kebanyakan tuh ke ininya dipilihnya oh, jinyan ini amun tadi tuh kan kadang-kadang mencari punya tiap malam rabat dan gawinya itu yang paling bagus yang ala amun pertengahan ini main tay ujir habar malam 21 malam 21 ini bercangkal nah, ujir habar malam 27 malam 27 ini bercangkal nah, ini pertengahan nangka itu ada talabih tuh di malam-malam tertentu nangka itu apa yang digawinya yang sama katanya yang baca Qur'an sembah yang bersalawat yang tikab di masjid nah, ini tuh ini paling rendah artinya kan ini anak gurih sebab kekanyangan sakurang-kurangnya bawainya sembah yang isa berjamaah nah, ibatu sebelumnya gurih sudah bang isa berjamaah artinya kan kadang-kadang sampai tarawih ya, kalau wa ya'zima ala salati subhi bi jamaatin dan ini berniat karena subuh berjamaah juga sakurang-kurangnya amun kita sampai tarawih aja 20 rakaat witir 3 masuk kategori adna pertengahan nah, sambungnya pulang dengan amal yang lain itu peningginya sudah ah, ini orangnya ini parut kekanyangan nah batu pulang karena kebanyakan makan jadi tarawih ini kulir sakurang-kurangnya sembah yang berjamaah isa sakurang-kurangnya ibatu sebelum gurih berniat subuh kurang berjamaah artinya dan yang paling kurang bahwanya sembah yang isa berjamaah dan mencita-cita atas sembah yang subuh berjamaah lalunya gurih selesai sudah dapat juga karena seandainya malam itu turun dan itu kadar dapatnya pahalanya juga asal tadi berjamaah subuh dan berjamaah isa nah itu paling rendah adalah nah, tarawih kadanya kenapa? kekenyangan parut artinya dan tidak tertentu kelebihannya dari laytul qadar dengan orang yang melihat akan dia akan tetapi nah, jadi jadi memang kalau kita dapat laytul qadar itu seorang melihat kejadian alam itu kadar walaupun yang ada melihat tapi beribadah waktu itu turun laytul qadar sama hasilnya akan tetapi hasillah bagi orang yang menghidupi akan dia akan malam yang turun laytul qadar itu dan sekalipun tidak melihat atasnya hasilnya karena perlu kita karena perlu kita menghadang-hadang menghadap melihat kecuali bagi perkataan pendapat imam nawawi pada searah muslim nah, itu lain lagi kisahnya dan tidak mencapai akan kelebihannya kecuali orang yang dilihatkan oleh Allah ta'ala atasnya tapi ini pendapat perorangan aja ini nih pendapat imam nawawi nah, begitulah amun yang pendapat mengutamat yang jumlah ulama melihatkah kadang melihatkah asal beribadah di waktu waktu itu turun itu lukadar ini pahalanya yang lebih baik dari seribu bulan tetap dapat tetapi hal orang yang melihat atasnya lebih sempurna apabila mendirikan bagi pekerjaan-pekerjaan ibadahnya yang diisi dengan ibadah-ibadah jadi orang melihat dan kadang melihat yang melihat memang lebih sempurna nangkau itu maksudnya sekurang-kurangnya kita mendapat pahala seribu bulan sekurang-kurangnya nah, subuh banyak ma'ah sekurang-kurangnya sudah bila subuh banyak ma'ah kebetulan malam itu netul kadar dapat kita pahala seribu bulan walaupun kita semalam itu guring aja dapat capitan lebih-lebih abdul yang diibadah jawab tadihan lalu minan nahar artinya dan disunahkan menyembunyikan nah ini penting benar nah kelupang kita melihat pada suatu malam malam ke-27 kan melihat kejadian sunnah kita menyembunyikan kejadian itu jangan berkisah-kisah sunnah disunatkan menyembunyikan bagi orang yang melihat akan lihat tuluk kadar kayak gurus kumpul dosidin tiap tahun tapi kadapa nasidin berkisah karena iya sesuatu kelebihan atau pahadilat dan pahadilat itu seyugianya disembunyikan dan leliatul kadar adalah paling abdul malam di dalam setiap tahun sepanjang tahun maksudnya pada hak kita menurut pendapat kita jasidin akan tetapi sesudah malam kelahiran nabi kita muhammad s.a.w. nah jadi leliatul kadar memang malam paling abdul tapi nomor duanya nomor satunya kelahiran rasulullah nah jadi malam yang paling abdul itu malam dimana nabi kita muhammad dilahirkan nomor duanya malam netul kadar nah itu tuh pihak kina aja menurut pendapat kita kemudian pulang sambungannya mengiringi akan netul kadar yang nomor tiganya yaitu malam isra waktu nabi di isra kan itu nomor tiganya jadi nomor satu malam kelahiran nabi nomor dua malam netul kadar malam tiga malam isra merat kemudian malam arapah yang keempat kemudian malam jumat yang kelima kemudian malam nifusaban yang keenam dan ada pun malam-malam yang lainnya maka yaitu bersamaan arti bersamaan itu kurang lebih sama dan bermula malam yaitu lebih abdul daripada siang ya kan malam lebih abdul daripada siang panjang gak lagi nih nah tapi mun khusus dan ada pun pada hak nabi maka lebih abdul adalah malam isra dan mi'rat karena nabi melihat Tuhannya pada malam itu ini khusus bagi nabi khusus bagi 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 nabi sendiri malam paling abdul itu adalah malam isra dan mi'rat bagi nabi kita Muhammad kenapa? karena sidin waktu itu bertanggungan dengan Allah artinya hanya sanya malam ni'ratul qadar paling abdul segala malam pada hak kita karena bahwasannya beramal padanya lebih baik daripada beramal pada seribu bulan sebagaimana firman Allah ta'ala bermula lelatul qadar itu baik daripada seribu bulan maksudnya beramal padanya lebih baik daripada beramal seribu bulan dan tidak ada yang tidak ada lelatul qadarnya malam tersebut tidak panas tidak panas tidak panas dan tidak juga dingin dan bahwa timbul nanti paginya matahari waktu paginya terang tidak ada padanya banyak cahaya artinya ada terlalu mencirat matahari itu model kaya kadap tapi terang kadang yang kaya pendak hujan itu ada model kaya bauan itu disunahkan bahwa bersungguh-sungguh seseorang pada siangnya sebagaimana bersungguh-sungguh pada malamnya jadi kita pikirkan malam tadi siangnya pun kita disuruh beramal banyak-banyak disini sungguh-sungguh artinya dan iya laylatul qadar disisi maksud disisi itu menurut imam syafi'i itu terhingga artinya terhingga itu hanya tertentu pada 10 yang akhir di bulan ramadhan tetapi pada malam-malam yang ganjil lebih diharap disini jadi menurut imam syafi'i itu qadar itu turun di antara 10 akhir ramadhan itu yaitu di malam-malam yang ganjilnya menurut imam syafi'i nah artinya dan sepaling yang diharap artinya kemungkinan besar yaitu qadar itu turun malam-malam yang ganjil malam-malam yang ganjil yaitu malam 21 atau malam 23 atau 27 dan qaul yang rojih bahwasannya iya pada malam yang tertentu bagi maka tidak berpindah-pindah itu menurut qaul sebagian qaul qadar berpindah-pindah malam tertentu dan pada qaul yang lain bahwasannya yaitu qadar itu berpindah-pindah jadi kan beda-beda mendapat ya kalau dan memilihlah imam nowawi dalam kitab majemur dan patahwa akan qaul yang mengatakan bahwa berpindah-pindah ada kalanya malam 21 ada kalanya malam 22 nah ini itu wa'alal qauli bi'annaha muntakilatun jaras supiyatu wadakaru lidhalika dhabitan wakat nadamahu ba'duhum ya qaulih ini pulang jadi menurut qaul bukan supi memang berpindah-pindah bahkan tapi berpindah-pindahnya itu tidak jauh kemana-mana bahkan sudah kaya ada rumusnya bahkan mereka mengulah sair oh ini artinya pada suatu bahwasanya lillatul qadr itu berpindah-pindah dan atasnya menjalani arti menjalani itu sudah tercuba oleh ahlus supi dan menyebut mereka ahlus supi bahwa bagi yang demikian itu akan satu pedoman catatan dan menyebut sair artinya sampai diulah sair karena mereka sudah menjalani nangka itu bahwa sebagaimana mereka yaitu sair yang tersebut di atas ada pun maksud dari sair itu adalah nah nomor satu maksud arti sair di atas itu nah nomor satu apabila awal puasa ramadhan hari jumat maka lillatul qadr malam 29 apabila awal puasa ramadhan hari sabto maka lillatul qadr malam 21 apabila awal puasa ramadhan hari ahad maka lillatul qadr malam 27 apabila awal puasa ramadhan hari isnin maka lillatul qadr malam 29 apabila awal puasa ramadhan hari salasa hari salasa kita tidilah maka liatul kadar malam 25 nah ketahuan Pian sudah ada rumusnya sudah jadi malam 25 jangan berguringan Pian tak apabila awal puasa Ramadan hari Arba maka liatul kadar malam 27 apabila puasa Ramadan hari Kamis maka liatul kadar malam 21 atau 23 dimulai